Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimbahkan rahmat, hidayah dan inayahnya Sehingga kami dapat melewati proses penyusunan video Tentang gajian kitab tafsir klasik Karya Imam Al-Bahoui Yang insya Allah tepat pada waktunya Penyusunan ini semaksimal mungkin penulis upayakan Dan didukung bantuan dari berbagai buku maupun jurnal sebagai referensi Dan tidak lupa dari penjelasan beliau Al-Ustadz Hasan Selaku pembimbing dalam mata kuliah ini Sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya Berangkat dari biografi Al-Bahoui Beliau adalah seorang ulama tafsir dan fakih yang bermadhab syafi'i Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Hussein bin Muhammad bin Mas'ud bin Muhammad Al-Faroq Al-Bahoui Disamping ulama tafsir beliau juga dikenal sebagai ulama hadis Dimakamkan di dekat kuburan gurunya yakni Sheikh Al-Qabi Hussein Di wilayah Abtola Qoyani Khurasan Al-Bahoui seorang ulama terkenal Kehidupannya sangat warok, zuhud dan bersifat kona'ah Konon dalam sehari-hari ia hanya makan roti tanpa lauk Kemudian kebiasaan itu berubah dengan makan roti dengan minyak Ia selalu dalam keadaan toharoh Selalu berwudu sebelum menyampaikan pelajaran Ia memiliki banyak murid dan menyampaikan ilmunya kepada murid-muridnya tersebut Sampai beliau wafat Ia bermadhab syafi'i dalam masalah furuk Tapi bersikap salafi dalam masalah usul Pokok-pokok agama Dan tidak bersikap fanatik Tak asuk kepada pendapat imamnya Dan selanjutnya Kita akan membahas tentang Buru-buru imam Al-Bahoui Burunya ada 12 Dan muridnya ada 7 Yaitu salah satunya Al-Qabi Abu Ali Al-Huzin bin Muhammad Al-Mawri Al-Syafi'i Terus yang kedua Abu Umar Abdul Al-Wahid bin Ahmad bin Abi Qashim Al-Maliki Al-Harui Yang ketiga Abu Al-Hasan Abdul Ar-Rahman Muhammad Al-Dudi Tokoh Hadis Yang keempat Abu Bakir Ya'qub bin Ahmad Al-Syafi'i Yang kelima Abu Al-Hasan Ali bin Yusuf Al-Juayni Yang keenam Abu Hassan Muhammad bin Muhammad Al-Zirazi Yang ketujuh Abu Fawdul Izzat bin Muhammad Al-Hanafi'i Yang kedelapan Ahmad bin Nasr Al-Kufani Yang kesembilan Hasan Al-Mani Yang kesepuluh Abu Bakar Al-Husaymah Al-Turabi Yang kesebelas Abu Salih Ahmad bin Abdul Al-Malik bin Ali bin Ahmad Al-Nasabi Yang kedua belas Abu Turab Al-Baqdi bin Yusuf bin Sahih bin Abdul Al-Malik Maroli Yang tadi kan kita membahas tentang guru Dan sekarang kita membahas tentang muridnya Muridnya ada tujuh Abu Al-Jannah Ash'ad bin Ahmad bin Yusuf bin Ahmad bin Yusuf bin Yusuf Al-Kamanji Al-Khadeq Yang kedua Al-Hasan bin Mas'ud Al-Baqdi Yang ketiga Umar bin Hazan bin Hussein Al-Razi Orang tuanya itu loh Syahri bin Al-Razi Yang keempat Abu Mansur Muhammad bin As'ad Al-Tayri Yang kelima Abu Fatuh Muhammad bin Muhammad Al-Tayri Yang keenam Abu Al-Makarin Radulullah bin Muhammad Al-Nawfi Yang ketujuh Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Ahmad Faharuddin Terus kita akan lanjut Karya-karyanya Karyanya ada lima belas Ya salah satunya juga Ini kita tafsirnya Kita bahas Tafsir Al-Makarin Tanjil Ada lima belas Yaitu Al-Ba'una Al-Hadisan Yang kedua Al-Anwar Yang ketiga Tarjama' Al-Ahakam Yang keempat Al-Tahzid Fikih Mazhab Syafi'i Yang kelima Al-Jab'a'bain As-Sikhahin Yang keenam Syar'al-Jami'li At-Tarimizi Yang ketujuh Syar'al-Sunnah Yang keelapan Fatawa Al-Baghawi Yang kesempat Fatawa Al-Mawruzi Yang keempat Al-Kifaya Al-Furra Terus Al-Kifaya Al-Qurra Terus yang dua belas Al-Mahkam Al-Iyis As-Sunnah Terus yang dua belas Maha'abin As-Sunnah Terus yang dua belas Terus yang dua belas Maha'abin As-Sunnah Terus yang dua belas Yang kelima belas Mu'ajam As-Sikhahin Itu saja yang berhasil Kami dan Kurang yang lebih mohon maaf Assalamualaikum Kitab Ma'alimu Tazil Nama ini dimaksudkan Untuk menjelaskan Petunjuk-petunjuk Dalam Al-Qur'an Dan tafsirnya Kitab ini ditulisnya Sebagai seorang ulama Yang ingin Menyebarkan ilmu Yang diketahuinya Sesuai permintaan Orang banyak Terutama murid Dan sahabatnya Kepadanya Dan mengikuti Pesan Rasulullah Untuk menyebarkan ilmu Dan meneladani Para ulama terdahulu Yang menyusun Buku ilmu pengetahuan Sebagai warisan Bagi generasi Di belakang Pesir klasik Yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi Untuk memenuhi Keinginan masyarakat Pada masanya Khususnya Para murid Dan sahabatnya Yang meminta Kepadanya Untuk menulis Tafsir Al-Qur'an Secara utuh Yang merujuk Kepada Hadis Nabi Pendapat Para mufasir Dari kalangan Sahabat Dan tabi'in Tafsir ini Terbit pertama kali Pada abad ke-6 Hijriyah Seluruhnya Berjumlah 4 jilin Mulai ditulis Pada tahun 464 Hijriyah Diterbitkan Pertama kali Penerbit Hijriyah Bombay India Pada tahun 1295 Hijriyah Bersamaan dengan Tafsir Ibn Qasir Tafsir Ma'alimu Tanjil Dari segi pengambilan sumber Adalah Tafsir Bil-Maksur Atau Tafsir Bir-Riwayah Yang menafsirkan Al-Qur'an Dengan rujukan hadis Riwayat Atau Ashar sahabat Dan pandangan Tabi'in Dari segi sistematikanya Al-Bagha'u Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an Dengan bahasa Yang mudah Dan tidak Bertele-teleh Dan menjelaskan Kandungannya Berdasar Pada pendapat Sahabat Dan tabi'in Atau Ulama salaf Tanpa menyebut Sanat Cukup dengan Mengatakan Misalnya Ibnu Abbas Berkata Seperti ini Mujahid Berkata Seperti ini Al-Faq Berkata Seperti ini Dan seterusnya Ayat-ayat tersebut Kita Tafsirkan Secara runtut Dari Ayat Tiga ayat Sesuai Urutan Mushab Usmani Dari sini Dipahami Bahwa Al-Waghawi Menggunakan Metode Tahlili Sekalipun Termasuk Tafsir Bil-Maksur Al-Waghawi Tidak Membatasi Dirinya Pada Sumber Tafsir Ma'asur Tetapi Terkadang Menggunakan Ijtihad Atau Al-Rawyu Yang dapat Diterima Dengan Demikian Dapat Dikatakan Ia Menggabungkan Antara Tafsir Bil-Maksur Dan Bil-Rawyi Namun Yang paling Dominan Adalah Dengan Cara Yang Pertama Yaitu Tafsir Dengan Metode Tahlili Dengan Menafsirkan Ayat-Ayat Dengan Ayat Atau Dengan Hadis Nabi Aqwal Al-Sahabat Pendapat Mefasir Dari Kalangan Sahabat Tabi'in Dan Tabi'ut Tabi'in Al-Baghawi Dalam Menganalisis Seperti ayat Selalu Saja Menekankan Pada Hukum-hukum Fikir Menurutnya Manusia Beribadah Dengan Cara Mengikuti Hukum-hukum Yang terdapat Dalam Al-Quran Dengan Jalan Memelihara Batas-batasannya Memahami Nilai Ibadah Dan Pengaruhnya Dengan Cara Seperti Ini Dapat Dikatakan Bahwa Tafsir Al-Baghawi Bercorak Fikir Atau Hukum Sebagai Hasil Ijtihad Kitab Tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil Memiliki Kelebihan Dan Keterbatasan Kelebihannya Antara Lain Sebagai Berikut Sedangkan Keterbatasan Dari Tafsir Ma'alimut Tanzil Antara Lain Sebagai Berikut Di dalam Tafsirnya Ia menjelaskan Mengenai Sebuah Kejadian Di masa Nabi Yang mana Adalah Seseorang Yang bernama Mikyas bin Subahah Yang telah Membunuh Hisham Dari Gulangan Bani Najr Ketika Rasulullah Dengan Selanjutnya Menyebutkan Ayat Di atas Kemudian Rasulullah Memerintahkan Untuk Melakukan Diat Bagi Mikyas Bin Subahah Hukum Diat Tersebut Dijelaskan Oleh Al-Baghawi Haruslah Dilaksanakan Dengan Seadil Adilnya Dan Dapat Dijatuhkan Kepada Siapapun Yang melakukan Pembunuhan Terhadap Jiwa Seseorang Manfaat Pelaksanaan Dari Ayat Tersebut Adalah Untuk Menyelamatkan Jiwa Seseorang Dari Pembunuhan Yang Dapat Memberikan Kerugian Bagi Keluarga Yang Terbunuh Menurut Al-Baghawi Mengenai Masalah Pembunuhan Pada Ayat Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Terdapat Perbedaan Pemahaman Dari Beberapa Ulama Menurut Ibnu Abbas Dalam Menyikapi Hukum Tersebut Apabila Ada Seseorang Melakukan Pembunuhan Dengan Sengaja Kemudian Ia Tidak Bertobat Setelah Melakukan Pembunuhan Tersebut Maka Laknat Allah Jatuh Padanya Terakhir Al-Baghawi Menambahkan Pendapat Dari Golongan Ahlus Sunnah Bahwa Apabila Orang Yang Telah Melakukan Pembunuhan Dengan Sengaja Kemudian Ia Bertobat Yakni Dengan Melaksanakan Hukum Yang Telah Ditetakkan Allah Maka Orang Tersebut Mendapat Ampunan Dari Allah Berdasarkan Firman Allah Dalam Quran Surat Toha Ayat 83 Sekian Yang Bisa Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh